Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Keputusan pemerintah mempercepat pengetatan mudik membuat sejumlah warga memilih mudik lebih awal. Di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Soekarno-Hatta, di kota Makassar, dipadati calon penumpang sejak pagi tadi. Satu pekan sebelum pemerlakuan larangan mudik, Terminal Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi ramai dipadati penumpang, baik yang baru tiba maupun akan berangkat menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Para pemudik ini memilih pulang kampung lebih awal sebelum larangan mudik diberlakukan. Nah ini mudik kan dipercepat ini mas, gimana ini? Ya itu makanya kalau dari tanggal tahun sampai 17 kan sudah nggak bisa. Makanya dari sekarang saya duluan pulang ke kampung. Kemarin rencananya karena tanggal 5 itu yang mau di anu. Nah ini syukur-syukur ini bisa dapat tiket sebelum tanggal 22. Pihak operasi PLNi Makassar memperketat proses screening terkait pandemi COVID-19 bagi setiap penumpang. Ya kalau untuk dampak sudah jelas. Pasti berkurang ya karena pengenetan artinya saat ini pemberlakuan dari antigen juga berlaku hanya 1 kali 24 jam. Sementara itu meskipun pelayaran penumpang dihentikan selama periode pelarangan mudik, sejumlah kapal milik PLNi akan tetap berlayar untuk mengangkut logistik antar pulau. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan. Selamat disini. Selamat menikmati.